Hai assalamualaikum teman-teman subscriber Rosasi dimanapun berada kali ini bertemu lagi dalam konten lusukan di kebun teman-teman inilah dari rumah saya ke teman kerja saya kalau jalan kaki saya harus melewati kebun laos ini teman-teman ini ketemu lagi bersama youtuber Rosasi jangan lupa dukung dengan subscribe ya kebun laos yang kalau orang luar mungkin kalau masuk sini serem ya takut ya takut ada apa-apa tapi karena ini adalah tempat tinggal tercinta saya di sekitar saya berisi gombolan seperti ini ya semak-semak ini tanaman laos yang di tempat kami sangat viral teman-teman sudah menjadi sudah menghidupi masyarakat di sekitar sini karena ini merupakan tanaman tahunan yang banyak dibudidayakan di bawah pohon-pohon besar ini tidak tidak butuh sinar materi yang banyak jadi bisa tumbuh di bawah pohon-pohon besar pohon sengon ini komoditi utama di tempat kami adalah pohon sengon teman-teman sementara di bawahnya tanaman laos yang sangat banyak ini ini teman-teman tanaman laos ini berfungsi baik sebagai obat herbal maupun sebagai penyedap masakan teman-teman walaupun tempat tinggal saya harus melewati berlantara seperti ini teman-teman saya syukuri karena dari tempat tinggal seperti inilah saya memperoleh banyak inspirasi wah dari pohon sengon yang menjulang tinggi ini saya mendapat inspirasi bahwa walaupun usia saya sudah sangat-sengat-sengat bertumbuk-tumbuk tapi saya tetap mempunyai cita-cita setinggi ini untuk menjadi orang yang viral menjadi youtuber menjadi penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar saya bagi agama khususnya dan bagi orang tua saya yang sudah lebih dahulu berpulang yang dulu selalu mendoakan saya terima kasih Bapak Ibu jadi teman-teman dimanapun kita tinggal dimanapun kita berada jangan pernah menyalahkan keadaan di sekitar kita kalau kita tinggalnya di sini sih di kampung harus selalu kita syukuri sebab dari tempat tinggal kita inilah kita memperoleh banyak sekali keindahan nah ini sekitar saya ini teman-teman semuanya pohon sengon ini bisa dipanen lima tahun sekali ya teman-teman nah sementara ini kalau saya pengen nyayur nih nggak usah beli ke pasar nih daun singkong ini banyak tumbuh di mana-mana dan bisa di di hai 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 daun singkong ini bisa dicocok dengan sambal apa aja teman-teman sambal tomah sambal terasi sambal ikan asap macem-macem kok bisa dibuat sayur baik sayur bening maupun sayur sementara saya sudah nyampe di jalan rayanya teman-teman ini tetangga saya biasa udah paham kalau saya itu suka bikin shoting-shotingan gitu mereka pasti ayo bu ase shoting terus mereka udah paham inilah teman-teman tempat tinggal saya menuju ke tempat kerja saya penuh dengan pohon sengon-sengon semuanya sengon teman-teman ini hampir setiap beri ada penebangan sengon di sekitar tempat saya teman-teman karena lokasi lokasi persawahan yang sekarang jadi perkebunan pertanian ini sangat luas teman-teman di walaupun panen lima tahun sekali tetapi karena sangat luasnya disini hari ini panen besoknya ada di lokasi yang jauh di tengah sana jadi hampir setiap beri ada penebangan sengon kemarin malah di di depan rumah saya bahkan saya sempat menjual beberapa pohon karena karena pohonnya di dekat dengan rumah takut kerobohin rumah hari ditebang nah ini bursi-bursi yang sangat luas punya Pak Haji Soekarni sangat luas ini kalau menjual panen bisa ratusan juta biar nyamuknya pada kabur ini cara betah eh kalau nggak pakai banyak nggak betah teman-teman karena nyampunya pada kerubutin ini maturani sedang nanam pohon laos teman-teman ini merupakan bibit tanaman laos ini kayak gini bibitnya aja satu sekitaran seribu ya maturaya satu pohon seribu dan enggak enggak besar kayak gitu biasanya kalau beli ini maturakan punya sendiri jadi seribu besar biar cepet banyak tunasnya kalau beli sama orang satu pohon bibit kira-kira seribu teman-teman kalau lagi mahal-mahalnya ya sampai dua ribu tiga ribu ini saat ini laos di kampung kami per kilonya kurang lebih seribu 500 perak karena saat pusat memujian begini banyak yang panen banyak banyak laos yang eh yang mau dijual jadi harganya murah dan laos-laos itu akan dijual keluar daerah sampai ke daerah Cirebon hahaha sudah sampai sekolah teman-teman kesayangan wengi saya bilang hati-teman poli hahaha hahaha ya makanan di tempat kami man-teman makannya cantik sekali ya orang kaya khusus-khusus menilai administrasi kau ya orang-orang belas uang waktu sampai jam lima kok orang-orang yang enak-menek minyak masalah kan perkenalan biar tahu lokasi-lokasi hahaha 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 iya jadi kayaknya nang sekolah SMA kaya kan ini ceng detil jajar sekat-sekatan abar hebat jangan lupa subscribe bar Hai anak saya sedang berolahraga siapa nih semuanya nasi jangan cepat-cepat ya iya dong baru unboxing kemarin HP iya iya biar nanti bisa buat konten untuk khusus kelas tiga ya iya saya sudah punya HP hahaha disana disana ah isi